Hai teman-teman pada sore hari ini kita masuk ke hutan Gua Maria ya gua Maria teman-teman ini lokasinya ya pada sore hari ini kita sebenarnya sih mau bolang bahan bongsai cari bahan bongsai ya teman-teman ini lokasinya yang bagus sekali ini tempat wisata religi ya teman-teman untuk umat lasrani situasi lokasinya seperti ini dan parkir ya kita masuk ke lokasi parkir ya teman-teman oke teman-teman kita cari empat parkir dulu ya teman-teman ya ya selamat datang kita sudah disambut ya teman-teman ya oke kita kita turun dulu ini teman-teman situasinya kita masuk ya teman-temannya ini ya enggak ada hibauan-hibauan segala macam disini ada saran dan kritik buat teman-teman yang sudah berkunjung kesini oke kita jalan nih teman-teman ya oh ya di sini ada ini tangga yang ini untuk mobil kita ngikutin jalan tangga ya lewat mana nih bukan sini ini ini tempat parkiran di atas tadi ya teman-teman ini sekitarnya hutan lindung ya ya hutan milik warga setempat ada juga milik gereja ya teman-teman oke ini untuk olahraga jantung bagus ini teman-teman ini anak tangganya sampai berapa nih leh 50 anak tangga teman-teman ya ini asik nih teman-teman turunnya nanti naiknya coba kita nih mengap-mengap teman-teman ya oh ya di sini konon konon di sini ada yang namanya gua maria gua maria ini eh apa namanya eh ada sumber air sumber air itu bisa apa ya eh mengobati ya itu semua balik lagi kepercayaan ya teman-teman ya kalau teman-teman percaya ya nih lokasinya teman-teman tadi kita disana ya teman-teman tuh ya buat teman-teman sini ini ada beberapa anak tangga ya naik ke atas itu teman-teman leh ini namanya kalau seandainya kita jalan kaki nih ingin ikutin tangga ini namanya apa jalan salib ya jalan salib oh di sini gitu oh ini ada lokasi tempat berdoa nya teman-teman ya oke kemana kita turun lagi oke ya ini dengan dengan mas dengan mas yuda ya panggilannya mas ijong ini dia orang mas rani juga ya ini ya tuh teman-teman lokasinya luar biasa sekali ya teman-teman ya 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 buat teman-teman yang mau komen silahkan komen tolong komennya dijaga ya teman-temannya karena di sini yang memiliki wisata ini umat nasrani karena kita saling menghargai dan menghormati hendaknya saling komen yang sehat ya teman-teman ya ya teman-teman ya oke kita jalan lagi ya di sini lagi ada yang berdoa ya teman-teman di sini siapa saja boleh kok masuk ke sini ya teman-teman ya siapa saja boleh untuk berdoa tetap semua kembali ke Tuhan yang Maha Esa ya teman-teman ya oke ya iya iya tadi teman-teman itu itu gue marianya teman-teman di atas oke teman-teman kita turun lagi ke bawah ya teman-teman disini ada altar cepat berdoa ya teman-teman oke teman-teman lanjut lagi ini ini ada pohon mungkin usianya udah ratusan tahun ya teman-teman ya oke kita ke bawah nah disini ada air suci ya ya teman-teman ya disini kita kalau sandanya pulang dari lokasi sini ya percaya gak percaya banyak yang sembuh ya teman-teman ya teman-teman ya ini airnya tuh guanya ya teman-teman tuh airnya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman kita di lokasi atas kiddin ya planed yaС ada percaya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ini Padahal Pukul Berapa ya Iya Setengah lima sore ya teman-teman ya Ini tempatnya sangat indah sekali ya teman-teman Untuk berdoa Ya untuk berdoa umat nasrani Katolik ya teman-teman Kabupaten Blengseu Lampung Oke buat teman-teman semuanya Sekian dan terima kasih Yang belum like, komen, dan subscribe Kami persilahkan Untuk selalu mendukung channel kita MR Borneo TV Wabillahi tupukuluhidayah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh